Tidak menggunakan kebenaran, tetap menghindari perbuatan. Sebanyak 197 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah kota Cilegon dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Pelantikan berlangsung di halaman kantor Wali Kota Cilegon, Rabu 12 Juni 2024. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian mengatakan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Para pegawai diingatkan untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga integritasnya serta profesionalisme. Selanjutnya dari 197 pegawai di lingkungan pemerintah kota Cilegon ini. Sebanyak 160 P3K yang dilantik terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pengajar serta 37 pejabat fungsional di setiap lingkungan organisasi perangkat dinas. Sekarang lebih ada 197 dari banyak-banyak yang sudah kita lantik bersama. Ada juga keahlian lah itunya. Beberapa yang memang sudah diuji kompetensi. Jadi ahli dalam berbagai bidang ya dan tahapannya adalah dengan biasanya kan ujian tes dan rekomendasi dari kementerian masing-masing beri hal mengenai kuotanya. Usai pelantikan ratusan pegawai dan pejabat fungsional itu diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bukan dilayani.